Pemerintah ini juga akan segera merilis data investasi kuartal 2 dan semester 1 2019. Pengusaha juga ikut meramal bahwa investasi tidak akan tumbuh signifikan jika melihat kinerja sejak awal tahun. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyatakan bahwa sejak awal tahun para pengusaha atau investor masih memilih wait and see karena dinamika politik nasional, di mana pada semester 1 masih menunggu juga kepastian hasil pemenang pemilihan presiden yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga turut mendorong lesunya investasi Indonesia. Ini semua banyak ketidakpastian, jadi mempengaruhi ekonomi Tiongkok juga dan jelas mempengaruhi kita di Indonesia. Jadi menurut saya ini kita harus melihat memang faktor internal juga baru selesai, tapi faktor eksternal juga saya rasa tidak mendukung.